Anak buah Megawati Soekarno Putri bicara soal adanya kelahiran nepotisme baru di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat membuka pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats. Acara tersebut digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu 28 Oktober. Awalnya, Hasto memperkenalkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia kemudian menyinggung warna baju hitam yang dikenakan Basarah. Baju Basarah itu tampak kontras dengan baju berwarna merah yang dikenakan kader PDIP lainnya. Hasto mengatakan bahwa Basarah saat itu menjawab warna bajunya menggambarkan isi hatinya. Warna hitam itu disebut menandakan demokrasi di Indonesia yang sedang mengalami tantangan akibat kelahiran nepotisme. Pernyataan Hasto itu kemudian disambut gelak tawa para hadirin dalam acara itu. Isu nepotisme dan dinasti politik sendiri mencuat seusai MK memutuskan orang di bawah 40 tahun boleh maju di Pilpres 2024 asalkan berpengalaman menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Putusan itu membuat putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming bisa maju di Pilpres 2024. Sejumlah pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan MK tersebut. Hal itu karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi sekaligus Paman Gibran. Kemudian setelah MK memberikan putusan, Gibran resmi dipinang Prabowo Subianto sebagai cawapres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!